Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di Dapur Mas Brewo Oke, buat konten kali ini Mas Brewo mengajak kalian untuk buat isian nasi box ekonomis ini nanti kita akan buat tongkol jamur suwir pedes ya enak banget yang pasti dan ini bisa banget untuk jadi ide usaha juga ya dan buat kalian baru juga gabung kesini jangan lupa kalau kalian suka sama video-video di channel ini kalian bantu di subscribe dan kalau kalian lihat ada lonceng notifikasi itu ya kalian klik supaya kalau misalnya ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan ya langsung ya ini Mas Brewo beli tongkol gak sampai 1 kilo sekitar 600 gram gitu ya udah dibuang kepalanya sih ini kita kasih perasan jeruk lemon kemudian kita kasih garam kalau misalnya gak ada jeruk lemon kalian bisa pakai jeruk nipis kalau gak ada juga kalian bisa pakai cukak dapur juga gak masalah didiamkan kurang lebih sekitar 5 menit setelah itu kalian bilas ya ini juga ini Mas Brewo pakai jamur tiram dikasih air panas didiamkan 5 menit juga setelah itu kalian bilas dan kalian suwir-suwir ya nah ini kalau misalnya udah kalian bersihkan tongkolnya kalian goreng ya dibalik sekali aja sampai dia berwarna berubah kecoklatan gitu kalian angkat setelah itu kalian dinginkan dulu baru bisa kalian suwir-suwir supaya gak kepanasannya enaknya di suwir-suwir gini supaya apa supaya pada waktu makan itu konsumen kita bisa milihin ya ini daging-dagingnya aja sebab kalau misalnya nyewir-nyewir gini kan kita bisa lihat nih misalnya ada duri nah ini ada duri kayak gini nih ini kalian bisa singkirkan jadi quality controlnya lebih enak gitu ya nah kayak gini jamurnya juga udah mas biasa suwir-suwir ini bekas durinya untuk kucing ya nah kita panaskan minyak ini minyak Mas Brim masih pakai sisa gorengan tongkol di awal tadi ya kita kasih 2 centong kayak gitu ditunggu sampai dia panas ya nah ini bisa kalian masukkan bubu aromatik rempahnya ya ada laos yang udah digeprek kemudian daun salam serai daun jeruk sama jahe ya nah setelah itu baru kalian masukkan ini ada bawang merah bawang putih ya udah Mas Brim iris-iris seperti biasa untuk bahan-bahannya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya nah digongso gini ditumis sampai dia berbau harum ini udah harum baru kalian masukkan ini cabai cabai ini Mas Brim pakai cabai merah dan cabai rawit ya cabai merahnya ada sekitar 10 10 biji kemudian cabai rawitnya sekitar 7 karena lagi mahal-mahalnya tuh ya harganya sekarang nih dan setelah itu baru jamurnya masuk ya ini jamurnya masuk dulu nah dikongso kayak gini nah seperti ini ya ditumis setelah itu baru ini kalian bisa masukkan garam kemudian kaldu bubuk ya ini masih dimasukin masing-masing setengah sendok teh garam kaldu bubuk dan juga gula pasir ya nah habis itu cabai hijau cabai hijau itu di belakang karena kan kalau cabai hijau itu gampang gampang layu ya jadi cabai hijau setelah itu baru kalian masukkan tongkolnya pada dasarnya tongkolnya udah matang ya karena kan kita udah goreng di awal jadi ini cuma kita campurin ke bubunya aja supaya lebih berasa kalian tambahkan air ya itu tadi air ada sekitar 100 ml sedikit aja kemudian ini masih ditambahin saus tiram 2 sendok makan cuma kalau misalnya kalian gak punya ya di skip aja gak masalah sih enak cuma kalau misalnya ada lebih sampai enak nah ini udah di cek rasa sudah oke terakhir ini mas beli tambahin ada kemangi daun kemangi ini udah mas beli bersihin ya diambil daunnya setelah itu kalian ongseng sebentar aja ya tadi bubunya bener-bener enak bener-bener recommended kalau kalian suka masakan berbau-bau ikan boleh ikan tongkol tuh enak banget yakin kalau belum pernah nyoba coba deh pasti ketagihan dikasih udah deh ini udah bener-bener recommended pokoknya nah kayak gini ya kalau udah nyapur kalian tinggal matikan ini mah udah diduetin sama nasi udah pasti enak nah karena ini kita akan jual ini mas beritimbang karena totalnya tadi mas beritimbang ada 85 850 gram jadi ini masing-masing mas beri kasih 80-85 gram ya jadi supaya adil 85 gram itu beratnya seperti ini ini udah bener-bener ngelauhi kalau orang jauh bilang dan tinggal ini mas beri tambahin tomat eh tomat timun ya untuk lalapannya oke ini final looknya jadi buat kalian yang mau banget eh mau pake ini untuk ide usaha ini bisa banget dan terima kasih banyak semoga ini bisa menginspirasi dan jangan lupa ya yang baru aja gabung sekali lagi di subscribe dikasih like di komen juga di share terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh